Hai sore sore main ke setu sedung liatnya mau foto eh ternyata airnya kosong guys by the way ini danau siapa yang uras ya air yang tadinya penuh tinggal seember doang tuh lihat di ujung sebelah sana yang kelihatan berkilau itu itu airnya tinggal segitu doang tapi nggak papa deh oke guys ini sekarang posisi lagi ada di sedu sedung rencananya saya mau moto di sunset nah seperti apa keseruan moderate sore kali ini saya juga enggak tahu kita jalanin aja dulu bentar lagi matahari terbenam Oke kita pemanasan dulu yuk Moto landscape paling cocok pakai bukaan sempit kali ini saya pakai bukaan F22 dengan lensa kit 1855 mm biarpun cuma lensa kit 1855 mm tapi ya lumayanlah hasilnya tuh kan cakep pas lagi asik cepet-cepet eh ada bapak-bapak lewat ayo kita fotoin buat kalian yang pengen banget belajar fotografi tapi terkendala gear ga usah berkecil hati guys karena belajar fotografi itu bukan tentang kamera bukan tentang gear mahal dan bukan tentang lensa yang segedegaban ingat belajar fotografi itu murah yang mahal itu bisnis fotografi guys kalau seneng dan hobi ya kita jalani aja dengan apa yang kita punya enggak perlu mikirin gear mahal kecuali yaitu tadi kalau kita mau bisnis fotografi baru kita pikirin tuh yang namanya gear mahal dan berkualitas tentunya kalau sekarang cuma punya HP ya kita pakai aja HP itu buat motret kalau nunggu punya gear mahal baru belajar fotografi ya kapan misalnya saya jadi inget kata-kata Bang Jerry Aurum your gear is not everything but a man behind the camera is a real gear ya kurang lebih intinya sih kamera itu bukan segalanya tapi orang di belakangnya itu dengan intuisi ketajaman mata pola pikir segalanya berpengaruh termasuk kepekaan kita terhadap lingkungan terhadap apa yang ada di sekitar kita itu menjadi sangat penting bahkan lebih penting dari apapun ketika kita baru belajar fotografi pahami dulu apa itu fotografi tentukan nice kamu kamu sukanya dimana misalkan di landscape fotografi food fotografi makro fotografi atau lainnya kemudian asa skill setiap hari sampai kamu benar-benar mentok dan mampu untuk beli kamera yang sesuai dengan keinginan dan keahlian kamu jangan pernah jadikan alasan tidak ada kamera tidak belajar fotografi karena semua ada masanya begitu pun saya pernah mengalami hal tersebut ya walaupun sampai saat ini saya juga belum bisa beli kamera mahal tapi yakin suatu saat nanti ketika saya sudah bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa dari fotografi apapun bisa saya capai bukan untuk menggurui bukan pula untuk sok tahu tapi biar kita sama-sama belajar belajar dari pengalaman diri sendiri dan orang lain saya mau coba komposisi low angle di bawah sini siapa tahu bagus dan ini dia hasilnya oke saya mau pindah ke sebelah sana yang ada bendungan kita coba ke arah situ ya di sana kan ada genangan air nanti kita turun yang saya bilang tadi air satu ember itu kita coba foto refleksi airnya karena ini sunsetnya enggak terlalu kelihatan juga sih di sebelah barat sana mendung nah ini saya udah di bawah nih kita coba foto dari sini ya masih dengan bukaan F22 terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe jangan lupa juga Nyalakan tombol lonceng biar enggak ketinggalan tutorial fotografi berikutnya saya Lani dan salam fotografi selamat menikmati